Setelah kita membahas tentang Tomo Yukishiro, istri pertama Kenshin, gak adil rasanya jika kita membahas cinta ketua dan terakhir Kenshin, yaitu Kauru Kamiya. Kauru pertama kali muncul pada komik Ronny Kenshin Vol. 1 dan untuk adik animenya sendiri muncul di episode 1. Untuk pengisi suara sendiri diisi oleh Miku Fujitane, dan untuk di live actionnya diperankan oleh si cantik, bening, dan memposonah, Mbak Emi Takei. Oke, tak usah basa-basi lagi, langsung aja berikut fakta-fakta tentang Kauru Kamiya. Check it. Orang pertama yang menerima Kenshin. Ketika Kenshin meninggalkan jalan sebagai batosai, orang pertama yang menerima Kenshin ialah Kauru Kamiya. Walaupun ia tahu Kenshin adalah mantan pembunuh berdarah dingin, ia tidak mempedulikannya, bahkan mengajaknya tinggal bersamanya di dojo Kauru miliknya. Sebagai rasa terima kasih karena telah menolong menyelamatkan dojo-nya. Dua mempunyai dua murid. Kauru Kamiya adalah polaris tunggal dojo milik ayahnya. Setelah kematian ayahnya, dojo tersebut tidak memiliki murid lagi. Kauru lalu mengangkat Jaiko Myojin, mantan copet yang ditolongnya bersama Kenshin. Sebagai murid pertamanya, dan Yutaro Sukayama sebagai murid kedua, mantan anak asal Raijuta. Tusundare Kauru Kamiya adalah tipe cewek yang sedikit Tusundare. Apa itu Tusundare? Bisa cari aja di Google. Berbeda dengan Tomo yang bersibat dan Dere, ibarat anime Nishikoi, Kauru seperti Chitouge, walaupun gak separa Chitouge sih. Dan Tomo seperti Onodera. Bisa lebat dari Jutsu Shin no Ippo. Ketika Kenshin berhadapan dengan Jine, Jine merasa tidak puas dengan cara bertahung Kenshin. Demi mengelakang kembali jiwa batu sayi milik Kenshin, Jine memberikan kauru semacam Jutsu Shin no Ippo, yang jika seorang terkena Jutsu tersebut, akan mati dalam beberapa menit. Ada dua cara untuk melepaskan Jutsu tersebut, yaitu membunuh suang pengguna Jutsu tersebut, atau orang yang terkena Jutsu tersebut, mempunyai semangat pendekat pedang, yang mampu melepaskan Jutsu tersebut. Dan kauru walaupun terlihat lemah, mampu lepas dari Jutsu Shin no Ippo nya Jine. Di detik-detik terakhir saat Kenshin akan membunuh Jine. Belum diketahui kenapa kauru bisa lepas dari Jutsu tersebut, mengingat hanya pendekat pedang tingkat tinggi lah yang mampu lepas dari Jutsu tersebut, seperti Kenshin dan Sanosuke. Tidak bisa memasak, walaupun dikenal dengan gadis yang cantik dan ceria, kauru sebenarnya sosok wanita yang gak jago masak, bahkan kalah dari Kenshin sendiri dalam urusan masak-memasak, karena kekurangannya tersebut, ia sering diejek oleh Sanosuke. Walaupun tidak jago memasak, kalau cantiknya kaya gini mah gak apa-apa sih. Setelah beberapa episode di anime dan beberapa chart di manganya, kita belum melihat aksi kauru sebagai pendekat pedang. Ya, sangat wajarlah karena sepanjang episode, ia selalu berada di dekat Kenshin dan Sanosuke. Baru ketika memasuki Akiyoto, ia mempunyai kesempatan melawan salah satu anggota Jepungga Tanah, Shibenchong Kamatari, dan berhasil mengalahkannya, walaupun masih dibantu sama Masiyo Maki-Machi. Tewas di tangan Enishin. Akhirnya Enishin menempati janjinya menyerang Dojo Kauru Kamiya, di mana kelompok Enishin Rukonin Akama melawan kelompok Kenshin. Kenshin dan kawan-kawannya berhasil mengalahkan Rukonin Akama. Di tengah-tengah pertempuran antara Kenshin dan Enishin, bekap batuang asap dari gen Kenshin yang lengah membuat Enishin berhasil mendekati Kauru, dan membunuh Kauru di tempat dengan menusukan pedang di jantungnya. Menikah Dengan Kenshin Akhir pasangan buat dua sejoli ini, di mana Kenshin akhirnya menikah dengan Kauru. Untuk di manganya sendiri tidak diperlihatkan pernikahannya, tapi di anime Samurai X Reflection, sedikit diperlihatkan bagaimana Kenshin dan Kauru menikah. Dan mereka berdua mempunyai anak laki-laki yang dimenama Kenji Himura. Oke, itulah tadi fakta-fakta tentang Kauru kami ya. Cinta kedua dan terakhir Kenshin. Oke, sekian dulu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Check it. Sampai jumpa di video selanjutnya.